Intro Halo, gue A Magic Joe Kali ini gue bakal ngebahas basic feature yang ada di game ini Mulai dari status karakter, sistem auto battle, sampai setting in game Game ini akan dirilis versi open beta-nya tanggal 31 Oktober 2018 Nah, jadi tunggu apa lagi? Yuk, check it out! Pertama gue bakal ngebahas tentang info karakter Nah, disini kalian bisa lihat HP, SP, HP Discharge, sama SP Discharge Kalian juga bisa lihat Attack dan Defense, M-Attack dan M-Defense Put Stacks, Hate, Weight, Dash dan Job XP Zeni, Contribution, Decade Coin, sama Honor Pro Nah, status karakter itu dibagi menjadi 6 Yaitu, ada Strength, Agility, Vitality, Intelligence, Dexterity, dan Lucky Masing-masing status itu punya kelebihannya masing-masing Kalian bisa lihat disini Ini ada Strength, nambah 2 Attack untuk 1 Poin Untuk Agility, 1 Poin itu 1% Attack Speed sama 1 Play Vitality, nambahin 1 Defense dan 1 HP Untuk Intelligence, nambahin 2 M-Attack sama 1 M-Defense Untuk Dexterity, nambahin 1 Hit sama serangan jarak jauh Nah, untuk Luck itu meningkatkan Critical dan Critical Resistance Ini juga ada status lainnya seperti Movement Speed, HP Regen, SP Regen, Casting Time, dan lain-lain Nah, lanjut ya ke Battle System Battle System itu ada 2, ada Manual sama Auto Battle Nah, kalau Manual itu, kalian tinggal klik atau tab ke monster yang kalian pilih Dia akan otomatis ngasih serangan normal Nah, sedangkan, kalau untuk Auto Battle itu Kalian harus klik icon tanda pedang silang ini yang ada di pojok kanan bawah ya Tinggal diklik Klik dong Nah, terus kalian tinggal pilih monster apa yang mau kalian serang Dia akan otomatis menyerang monster tersebut Kalau kalian mau ganti target juga bisa Misalnya ganti dari Poring ke Lunatic Tinggal ganti aja namanya Dia akan otomatis nyerang Nah, kalian juga kadang-kadang nemuin nama monster yang ada di list Tapi ternyata monsternya nggak ada Nah, itu bakal mengakibatin Karakter kalian jadi berhenti kayak gini Kalian juga bisa nyerang semua monster Itu dengan klik All Monster Tapi dia nyerangnya bakal rendam Oke, lanjut ke Music Elf Music Elf ini adalah NPC yang bisa kalian jumpai hampir di setiap map Gunanya ngapain sih? Dia itu bisa nyembuhin HP kalian sama buka Warpoint Nah, ini gue bakal nunjukin cara naikin status karakter kalian Caranya gampang banget Tinggal klik icon karakter seperti yang pertama tadi Terus kalian tinggal pilih status apa sih yang kalian mau naikin Dengan cara klik tanda plus Kalau misalnya kalian udah yakin sama statusnya Tinggal klik Confirm Buat nge-save perubahan status karakter kalian Oke, selanjutnya gue bakal ngebahas tentang bag sama inventory Nah, di bag ini kalian bisa lihat apa aja sih? Kalian bisa lihat jumlah zenny Terus jumlah big cat coin atau item cash Juga kalian bisa lihat equipment, costume, item, sama quick slot item, sama enhance Nah, kalian juga bisa akses status kalian langsung disini Klik Nah, kalian bisa lihat statusnya disini Oke, selanjutnya kalian pasti bisa lihat disini ada 5 tab Itu ada apa aja sih? Ada tab all Ada tab equipment Juga ada consumables Dimana kalian bisa gunain item atau food Atau fly wings dan scroll dan lain-lain Nah, kalian bisa lihat nih gue contohin Oke, selanjutnya ada materials Nah, kalian bisa juga lihat materials apa sih yang kalian miliki di tab ini Untuk materials ini, kalian bisa lihat item Terus kalian juga bisa cari Dimana sih item ini di drop Atau gimana sih cara dapetin item ini Nah, kalian bisa lihat disini dengan cara klik tombol acquire Di item yang kalian udah pilih Selanjutnya itu ada cards Dimana itu adalah inventory cards yang kalian dapatkan Selanjutnya enhance Itu merupakan menu untuk mengupgrade item Menu ini bakal kebuka kalau kalian menjalani quest dari blacksmith di front era Ini juga ada item quick slot Seperti game RO biasanya Ada quick slot Fungsinya untuk apa sih? Jadi ini sebagai shortcut ya Kalau kalian mau pake item Gak usah buka back-back lagi Kalian cukup tinggal klik di quick slotnya Maka kalian bisa gunain item tersebut Nah, maksimal quick slot item itu adalah 5 Ini gue bakal demoin Gimana sih caranya? Kalian tinggal klik Ini gampang banget Klik dan kalian bisa pake itemnya Nah, kalian juga bisa mendapatkan equipment dari monster Atau kalian bisa beli equipment dari NPC Caranya gimana? Kalian tinggal buka back Terus kalian cek dulu ada requirement levelnya Enggak Pastiin kalian bisa pake itemnya Dan kalian bisa lihat statusnya itu nambah depth plus 4 Untuk item ini Itu untuk slotting card Masukting kartu Ini untuk gunain item Nah, sekarang kalian sudah pake itemnya Dan kalian bisa lihat defense kalian nambah 4 Lanjut Fitur chat Buat kalian yang suka ngobrol Kalian bisa pake fitur chat ini Nah, di fitur chat ini ada macam-macam channelnya Ada system Ada word Ada nearby Juga ada guild Ada party up VM sama chat room Nah, di sini kalian bisa lihat word ini Biasanya untuk satu channel Jadi, kalian bisa teriak Tentu ke hati Dan satu channel akan mendengarkan Dan baru bisa dibuka level 10 Nearby itu Untuk chat Orang-orang di sekitar Jadi, kalau kalian mau say hello Gitu kan Kalian juga bisa chat di sini Hello Nah, untuk guild Kalian baru bisa mengaktifkan channel ini Kalau kalian ada di dalam guild Kalau kalian gak ada Nah, gak bisa Ini juga ada Party up Itu channel untuk chat Chat party Kalau kalian ada di dalam party Baru kalian bisa gunain fitur chat ini Selanjutnya Whisper Atau berbisik Berbisik Atau omongan Antara player satu dengan player lainnya Cuma dua orang ya Di sini kalian bisa PM temen kalian Atau orang yang baru ketemu Kalian bisa chat di sini Nah, ini bakal menunjukin Kalau orangnya itu lagi gak online Makanya bakal tulis tulisan memutu itu Di sini juga ada fitur chat Kalian bisa setting Nama chat room Kalian bisa setting nama chat room Terus jumlah orang yang bisa masuk ke chat room tersebut Juga kalian bisa setting password Untuk chat room ini Untuk password itu kalian harus Masukin 6 angka Supaya kalian bisa bikin chat room nya Nah, kalau udah tampilannya bakal kayak gini guys Kalian bisa leave chat room Tinggal klik X Terus confirm Lanjut Nah, gue pengen di jelasin itu untuk party system Di sini kalian bisa lihat party Dengan secara klik icon party Terus kalian bisa cari party di sekitar kalian dengan klik nearby Sebelumnya juga kalian bisa tentuin level nya Nah, kalau kalian mau join party Kalian harus klik tombol apply Di party ini Dan kalian harus menunggu approval dari Leader party yang ada di sana Atau kalian bisa refresh Kalau misalnya kalian mau coba apply lagi Di sini kalian juga bisa invite teman Anggota guild Sama anggota party sebelumnya Halo, kalian belum punya party Kalian juga bisa buat party dengan cara klik create party Dan otomatis akan bikin party sendiri Nah, kalian juga bisa setting Di sini ada tombol gerigi-gerigi Untuk setting party name Party target Juga party level Sama tipe pembagian item Itu mau masing-masing kah Atau dibagi sama rata Di sini application list Kalau misalnya orang ngajuin party ke kalian Kalian bisa lihat daftar playernya di titun Di sini juga bisa invite party Juga bisa react to follow Untuk ngajuin anggota party kalian Ngikutin kalian Kalau misalnya kalian mau leave party Tinggal klik leave party Oke, sekarang kita bakal ngebahas tentang skill Kalian bisa pilih menu Terus kalian pilih skill Dan window party Ah, sorry Window skillnya bakal kebuka Kalian bisa dilihat di sini Ini ada skill aktif Kalian bisa lihat juga keterangannya Ada skill pasif Skill pasif juga Ini monster locking Untuk ngelock Kalau misalnya kalian pake auto battle Nah, cara masang skill itu gampang banget Tinggal di klik Terus di drag Nah, kalian udah pasang skill di auto skill shot Ini juga sama di manual skill shot Slot, sorry Itu kalian bisa klik Sama drag Terus masukin aja Ini kita coba dulu Untuk skill yang pake auto battle Sistem auto battle Skill ini bakal punya cooldown Dimana kalau misalnya dia cooldown Dia gak bakal ngerang monster Sampai cooldownnya itu Selesai Nah, ini gue coba Untuk skill dengan cara manual Jadi kalian pilih monsternya dulu Terus baru klik skill Nah, gue bakal ngejelasin sedikit Tentang setting Di setting ini Kalian bisa ngeliat apa aja sih Combat time Atau orang-orang yang bilangnya itu stamina Dimana Kalau stamina kalian ini Abis Atau melewati batas Maka kalian akan mendapatkan Setikit EXP Sama drop item Kalian juga bisa setting Besarnya volume musik Atau effect disini Kalian juga bisa ganti Game voice-nya itu Mau bahasa Cina Atau mau bahasa Jepang Dan lain-lain Disini kalian bisa setting Untuk Windows Bisa ganti resolution Juga power saving mode Disini Terus kalian bisa liat Display karakter itu Mau high Mau semuanya ditampilin Atau sebagian Atau sedikit aja Itu bisa setting disini Kalian juga bisa liat Display Untuk equipment Atau display Nama karakter Atau display karakternya disini Kalau udah Tinggal klik set settings Nah disini Advanced setting itu Lebih ke bahasa di gamenya Itu ada bahasa Indonesia Bahasa Inggris Atau Vietnam Dan lain-lain lah Nah ini juga penting ya Buat kalian yang mau pindah karakter Itu ada menunya disini Kalian tinggal klik switch Terus kalian tinggal pilih karakter Yang mau kalian pindahin Sorry Kalian tuker lah Ibaratnya kalian mau mainin karakter apa Nah disini ada account security Dimana kalian bisa setting pin Kalau misalnya kalian mau belanja di market Atau kalian mau jual item Itu bisa setting pin disini Ini juga misalnya Buat kalian yang introvert Gak mau dilihat-lihat Kalian bisa setting to private ya Jadi kalau orang mau Memeriksa karakter Itu gak bisa Nah kalau ini sih Cuma buat notifikasi Sama seputar Gamenya aja Game to phone Dan lain-lain Oke Gue bakal ngejelasin sedikit Antara map sama quest Disini kalian bisa lihat ya Map disini di pojok kanan atas Itu kalian bisa klik Terus kalian gak perlu capek-capek lagi tuh Kalau mau jalan Tinggal klik-klik-klik-klik Nah dari map ini Kalian bisa langsung Klik atau tap Ketempat tujuan kalian Dan karakter kalian Akan otomatis Ikutin kemana Tujuan dari map itu Lu klik dimana Dia bakal jalan ke sana Jadi kalian tinggal Lunggu kalian mau Makan, mau minum Atau mau nonton film Altape-altape Itu terserah Dia bakal otomatis Jalan ke tempat tujuan kalian Kayak gitu Disini gue bakal lari ke arah portal Biar kalian tau portal itu apa Nah kalau kalian klik ini Kalian bakal pindah map Itu namanya portal Portal untuk pindah map Kalian juga bisa zoom out Atau zoom in Mapnya Kalian bisa geser-geser Misalnya kalian lagi Nyeri NPC Atau lagi nyari Parti gitu Nggak kelihatan kan Kalau kecil kayak gini Kalian bisa zoom Disini ada world map Kalian bisa lihat Daerah mana aja sih Yang udah kalian Pernah jalanin Terus kalian bisa lihat Ada monster apa aja nih Disini Dan kalian bisa langsung klik Tempat monster itu Dimana Disini juga kalian bisa lihat Nama NPC Juga ada Lambang-lambang NPC Ini lambang NPC Ini ngapain aja sih Gue bakal bahas Di video berikutnya Mungkin video ketiga Atau video keempat Untuk ini Nah quest Nggak kayak RO1 Disini itu ada quest Quest ini lumayan penting ya Kalau misalnya kalian Mau kejar level Lebih cepat Karena disini Dibatasin sematis On combat time Atau stamina Jadi selama kalian Nggak ada combat time Atau stamina Kalian bisa ngelakuin quest Untuk dapetin XP Juga bisa dapet Item Kalian juga bisa dapet Zeny Nah Zeny ini penting banget Karena Zeny dari quest itu Lumayan banyak nilainya Kalian tinggal klik NPC yang ada tanda seru nih Terus kalian bisa ngomong-ngomong Ngomong-ngomong Nah kalian baca sendirilah ya Questnya ya Terus kalian bisa lihat Misalnya kalau NPC ini suruh Kesini gitu Nah itu ada tandanya tuh kuning-kuning gitu Itu menunjukin lokasi Dimana lu harus jalan ke sana Untuk nyelesain questnya Nah ini kalau gue lihat Kita harus ngomong lagi sama NPC Poring ini Lu klik Ajak ngomong dikit lah Oke ternyata lu disuruh jalan Nah Lu disuruh jalan ke tempat kuning-kuning ini Baru lu bisa pakai item quest Dan bakal keluar Poring-poring ungu lainnya Lu mesti bunuh-bunuhin Sudah selesai Ternyata masih ada satu quest lagi Nah Itu masih ada kuning-kuning ya Lu mesti bunuh Poring yang gede ini Baru lu bisa nyelesain quest Oke Questnya udah selesai Balik lagi ke NPC sebelumnya Hehehe Sorry nyangkut Hehehe Dan lu lapor questnya Dan selesai Oke guys Questnya berakhir safety disini Tapi untuk episodenya Masih berlanjut ya Thanks for watching And please like and subscribe If you enjoy the video And follow me on instagram At a magic joe Bye bye